Kocak. Momen Elkan Bagot kaget diminta tukar jersey dengan Cristian Romero. Respek untuk Argentina. Juara dunia, tapi membumi. Bertemu pemain-pemain kelas dunia seperti Timnas Argentina benar-benar dimanfaatkan personel Timnas Indonesia. Selain menimba ilmu dan pengalaman, mereka tidak lupa minta kaos. Contohnya, Elkan Bagot yang terkejut saat meminta seragam Cristian Romero, tapi justru diajak bertukar jersey. Timnas Indonesia tampil luar biasa saat dikalahkan Timnas Argentina 0-2 pada pertandingan uji coba internasional di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin, 19 Juni 2023, malam. Dengan berani, Shin Taeyong memainkan banyak anak muda di starting line-up. Beberapa di antaranya bahkan bermain 90 menit mengawal La Albi Sileste. Contohnya Elkan Bagot. Dengan Elkan Bagot di belakang, Indonesia tampil solid selama 90 menit. Mereka tidak kenal menyerah dan sangat percaya diri. Buktinya, juara Piala Dunia 2022 hanya bisa mencetak gol melalui tendangan keras dari luar kotak penalti Leandro Paredes dan sepak pojok Cristian Romero. Uniknya, setelah pertandingan, para pemain saling bersalaman. Tak lupa, berfoto bersama atau meminta jersey sebagai kenang-kenangan. Hal itu juga dilakukan Elkan Bagot kepada Cristian Romero. Tapi, alangkah terkejutnya Elkan Bagot ketika pemain Tottenham Hotspur itu meminta jersey merah berlogo Garuda yang dikenakannya. Sontak, anak muda Ipsuittown itu bingung. Dia tidak menyangka dan langsung membuka kausnya untuk diserahkan kepada Cristian Romero. Aksi Cristiano Romero juga menuai pujian dari netizen 62. Ini menunjukkan dirinya tidak sombong dan tetap membumi. Apa yang dilakukan Cristiano Romero tampaknya belajar dari sang kapten Lionel Messi. Sejarah mencatat, dalam banyak kesempatan, La Pulga sering bertukar jersey ketika ada pemain yang meminta kausnya. Sama seperti Elkan Bagot dengan Cristiano Romero, mayoritas pemain itu juga terkejut. Respek untuk Argentina. Terima kasih.